Intro Halo halo apa kabar anda semua ini akhir tahun kelihatannya suasananya memang beda banget ya Bung Roki ya kalau akhir tahun kalau di publik itu tonenya melanda ya gitu karena orang sibuk lebaran kemudian udara juga udaranya juga dingin karena hujan jadi maunya orang leih-leih saja di tempat tidur tapi bagi para politisi mereka justru sekarang gak berani jauh dari handphone gitu Bung Roki politisi gak bisa liburan dan politik selalu ada di dalam kecemasan karena itu handphonenya kalau bisa power banknya melekat terus disitu fungsi dari handphone itu sekarang adalah untuk cari power dia harus ada power tapi untuk mendapatkan handphonenya dia harus ada powernya tapi dari situ dia mencari power gitu ya power bank harus melekat terus di HP setiap calon presiden calon menteri dan kesibukan itu yang akhirnya menunjukkan bahwa ide-ide tentang keadilan, ide tentang kebangsaan itu sebetulnya ya itu catatan kaki doang tuh karena ambisi itu gak bisa ditahan lagi demikian juga istana berupaya untuk memanfaatkan kegalauan publik jadi publik galau ini mau memilu apa enggak presiden gak jelas arahnya nah kegalauan itu yang dimanfaatkan oleh istana untuk nyusun kembali kekuatan melalui macam-macam lah isu resafel penguatan kementerian ini dan itu tuh tetapi intinya presiden Jokowi berupaya bahkan di akhir tahun untuk menghitung-hitung kekuatan dia siapa yang mau di resafel siapa yang akan ganti proposal mana yang lebih masuk akal tarik-menarik itu membuat kita merasa bahwa yaudahlah percepat aja udah pemilu mau siapapun ada soal lagi akhirnya refleksnya mesti begitu beda ya jadi kalau para politisi ini gak mau jauh-jauh dari handphone takut kalau tiba-tiba telpon dari istana mereka gak siap gitu dan kesempatan masuk ke jadi menteri lewat tapi kalau buat kita ya apa pentingnya jadi menteri dalam situasi sekarang gitu ya ini kelihatannya lebih pada kalau media menyebutnya cara pandang atau angle gitu ya Bung Roky bagi para kita ngeliat apa artinya masuk kabinet dalam situasi yang seperti sekarang di akhir kekuasanya Pak Jokowi tapi bagi para politisi tetap saja itu sebuah kesempatan ya walaupun tersisa berapa dua tahun masih ada peluang lah ya saya kemarin saya bicara dengan dua dua komunitas DPRD yang biasa bikin BIMTEK lalu dari daerah mereka ke Jakarta untuk supaya dapat SPJ itu dan semua menganggap bahwa di daerah sebetulnya pembelahan politik itu tidak mengikuti pusat itu ada partai yang di pusat pro-ANIS di daerah anti-ANIS ada partai yang pro-pusat anti-ANIS di daerah justru pro-ANIS jadi sebetulnya bagi mereka itu ya ini soal pragmatisme aja tuh karena anggap bahwa ya apapun yang disebut sebagai kandidasi itu kan gak ada hubungannya dengan kenyataan di daerah bahwa daya beli tetap turun kemampuan DPRD untuk mengontrol bupatinya juga gak lagi berlangsung karena dianggap DPRD dan bupati itu sama-sama pemerintah jadi kritisisme itu hilang kan waktu undang-undang MD3 apa-apa itu dibuat kapasitas DPRD untuk mengontrol eksekutif di daerah itu hilang jadi akhirnya jadi pragmatis aja kan laporan pertanggung jawaban bupati entah mau diapain toh gak ada sanksi juga kalau mereka kasih evaluasi jadi sebetulnya kalau kita bikin pendalaman reflektif sistem politik itu memang kacau dan itu yang tidak mau dibenah gitu yang ingin dipercepat adalah kepastian-kepastian transaksi politik jadi kita akan masuk 6 tahun pemilu dengan sistem yang kacau keresahan daerah ada dimana-mana itu pergolakan di Papua itu terus meningkat eskalasinya sementara faktor-faktor internasional gak kita hitung tetap kita mesti tahu bahwa Indonesia gak mungkin lepas dari persaingan politik global terutama antara Cina dan Amerika yang mencari akses wilayah-wilayah strategis untuk hegemoni baik secara ekonomi maupun politik di Indonesia jadi itu sebetulnya yang mesti kita bayangkan bahwa variable-variable makro global itu diabaikan karena kasat kusuk mikro dan makin mikro juga karena cuman soal capresnya dapat suara gak di Jawa Timur karena Jawa Timur itu adalah penentu ada juga calon presiden yang sebetulnya elektabilitasnya makin turun tapi dia berharap dengan mencalonkan sebagai capres dia bisa dilirik sebagai wapres kira-kira begitu jadi soal-soal yang sangat pragmatis ada hubungan dengan visi bangsa ke depan atau bahkan membayangkan tahun depan itu apa isi dunia ya ini kan baru saja rame sejak kemarin bahwa kelihatannya resafal memang akan jadi dan yang jadi sasaran jelas Menteri Nasdem tapi yang saya agak heran kenapa kemarin sekarang ini muncul isu bahwa yang akan diganti Menteri Pertanian dan yang masuk itu adalah politisi ya kalau sekarang kita sebutnya politisi perindu tapi kalau sebelumnya dia banyak sekali patah-patahnya nanti kita sebut ya Tuan Guru Bajang jadi Menteri Pertanian menurut saya satu nggak masuk akal ini kenapa satu tentu saja kompetensi dia Jainul Mahdi sebagai ahli taksir Al-Quran kalau mengurusin pertanian mungkin dia punya pengalaman sebagai gubernur tapi kan tentu saja bukan latar belakang dia yang kedua kalau betul itu kenapa perindu ya gitu kan perindu ini juga bukan partai dalam di parlemen gitu apa saya apa karena latar belakangnya Haritano yang punya media yang cukup powerful dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangun politik obatnya pemerintah gitu saya kira itu tuh Haritano punya kapasitas modal penguasaan media itu jadi kira-kira dalam pikiran Pak Jokowi dia butuh peralatan dan peralatan itu hari-hari ini adalah media Haritano kuasai satu empire media yang sangat strategis untuk dimanfaatkan sebagai alat kampanye sebetulnya tapi juga Haritano kan alumnus Nasdem kan dulu mungkin juga ini semacam ya cubitan kecil bahwa Nasdem kita gak perlukan tapi yang pernah berkelai dengan Nasdem kita perlukan sekarang kira-kira istilahnya istilah dari Pandana Boban dan Bang Rijalamli kira-kira begitu tapi seringkali faktor semacam itu juga diperlukan untuk mendelegitimasi Nasdem dan tentu berindoh bergembira tetapi yang agak sulit kita pahami yaitu kapasitas dari orang yang akan menggantikan atau Tuhan Grupajang dan kita tahu Tuhan Grupajang juga ada kasus kemarin-kemarin dan tentu soal-soal semacam ini yang kita sebut sebagai comorbid sehingga diperlukan semacam vaksinasi jadi ini perindoh minta divaksinasi sebetulnya oleh istana supaya comorbid-comorbid yang di sekitar pemimpin terasnya itu tidak berubah menjadi patologis ini kita pakai masa kedokteran lebih aman dari geli jadi sekali lagi kasat kusuk tentang menteri itu tidak lagi didasarkan pada kapasitas tapi pada kecemburuan-kecemburuan politik pada kirim-mengirim sinyal jadi Nasdem pasti akan sakit hati itu kok pernah kita usir dari Nasdem gampangnya begitu kira-kira dipanggil lagi sama istana nah bagi istana itu soal pragmatis ada urusan dengan value disitu siapa yang mampu untuk menambahkan suara dan uang itu pasti direkrut oleh istana jadi udah kita terima aja ini risafel bukan risafel karena ada ide ini risafel semacam mata dagang sapi aja atau dagang kodok dagang kodok oke tapi ngomong-ngomong soal Nasdem ini kan juga menarik karena kemarin ada beredar informasi yang sudah dikonfirmasi oleh yang bersangkutan sendiri Pak Suswono juga turun akan mundur dari Dewan Penasihat atau Dewan Penasihat dari Nasdem gitu ya dan saya kira kalau lihat meskipun tidak menjelaskan kita bisa menduga-duga ini pasti berkaitannya dengan penjalanan Anis dan iya itu kita tetap lihat bahwa Nasdem tetap diincar untuk diperandakan jadi pasti ada gerila-gerila kecil di belakang layar supaya bujuk yang ini gembosi Nasdem dan penggembosan itu udah dimulai sejak Anis pertama kali dijadikan capres disitu kan jadi faksi-faksi yang proganjar kira-kira begitu gampangnya itu pasti kabur dari Nasdem tapi tentu ada janji di balik itu kabur kemana kan itu yang belum dijawab sama juga Pak Suswono nanti mau pergi kemana secara dari Nasdem kan Pak Suswono terlatih sebagai teknokrat seperti baru tentu dia punya pengetahuan banyak tentang partai-partai Volker tentu dia tahu isinya PDP dia tahu isinya jadi sebetulnya kita gak lihat ada satu tertib di dalam politik kita dimana ide itu menuntun sebetulnya bukan menuntun seseorang tapi sebuah partai itu dituntun oleh satu ide Perindu misalnya partai apa kalau dia memang partai yang tumbuh dalam satu ide apa idenya kan itu kita tunggu sebetulnya dan daerah Perindu pasti moncer karena uangnya banyak tapi kita melihat apa bedanya Perindu dengan Gerindra apa bedanya Perindu dengan Nasdem apa bedanya Perindu dengan PDIP kan signifikansi itu yang orang tunggu tetapi itu lupa dilakukan oleh partai-partai yaitu mempromosikan ide yang kita tahu semua partai punya identitas tapi identitasnya hanya dalam Mars mereka lagu-lagu yang sebagai pembuka upacara misalnya tapi setelah upacara menyanyikan Indonesia Raya dan lagu partai kita gak tahu apa yang dibicarakan disitu kan jadi sekali lagi kalau kita balik pada upaya untuk membesarkan atau menumbuhkan demokrasi kita gak lihat di dalam partai itu ada percakapan tentang ide-ide besar itu yang kita gak lihat jadi itu partai yang ya bisa besar tapi idenya kecil jadi kalau kita balik lagi ke soal resafol tadi kan selalu biasanya kalau kita bicara resafol itu berbasis pada kinerja gitu ya kalau di kita kelihatannya tidak ada kaitannya dengan kinerja dan kalau kita ngomong kinerja itu kan tentu saja itu kesejahteraan rakyat ini lebih pada ketambah politik atau bahkan balas dendam politik atau persaingan politik ya Pak Jokowi sepertinya gak punya file tentang kapasitas seseorang dan gak punya file tentang integritas seseorang sehingga dia gak peduli apapun yang dia putuskan itu tanpa konsultasi dengan sejarah politik seseorang yang akan diangkat tanpa konsultasi dengan kapasitas seseorang sehingga terus-menerus terjadi resafol jadi resafol itu hanya untuk memuaskan ego-ego dari para pendukung presiden bukan untuk membicarakan visi Indonesia di bidang pertanian di bidang pertahanan di bidang infrastruktur sama sekali kita gak pernah lihat satu konsep yang mendasar yang membuat kita percaya bahwa semua ini akan sustain yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi adalah jalan terus kerja terus iya tetapi gak ada paradigma kemana sebetulnya kita boleh berhutang misalnya untuk membiayai infrastruktur tapi apa artinya berhutang secara geopolitik hari-hari ini jadi hal-hal semacam itu termasuk pengangkatan Menteri-Menteri Baru itu mestinya kan ada dalam paradigma besar yang presiden Jokowi dulu sebut Nawacita itu gak ada kita gak bisa lihat bahwa Nawacita itu tercermin di dalam risa pelkabedian gak ada jadi Pak Jokowi memang dari awal itu ya pismil sepotong-sepotong aja apa yang dia lakukan memang orang tiba-tiba lihat oh itu satu IKN oh itu jalan tol iya tapi di belakang itu apa sebetulnya konsepnya demi apa demi memulihkan ekonomi gak bisa demi mengangkat derajat desa-desa juga desa-desa makin tertinggal dan di atas desa itu lalu lintas mobil-mobil mewah yang tidak ada hubungannya dengan sembako karena itu fasilitas elit jadi melayang di atas desa-desa itu adalah kemewahan sementara desa itu bahkan motor motor yang bisa dipakai untuk jalur-jalur jalan desa itu udah tiga kali ganti mesin jadi poin saya selalu kemampuan presiden untuk visioner itu yang gak bisa kita baca karena memang mungkin gak ada iya 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 jadi kalau kemudian ada resavel atau apa itu hanya percakapan elit yang saya kira realitasnya tidak akan menyentuh pada rakyat karena kalau mereka di resavel justru malah sebenarnya cara berpikirnya para partai politik ini kan bagaimana mereka merupakan kapling-kapling kementerian yang bisa membuat pundi-pundi mereka makin tebal dan modal mereka dalam kampanye nanti juga cukup memadai lah kita gak lihat ada menteri yang mau menerangkan bahwa kapasitas dia sebagai menteri adalah membuat kebijakan yang langsung efeknya terasa bahkan menteri-menteri teknis itu yang seharusnya dengan mudah perlihatkan itu karena gak dijait di dalam paradigma ya compang-camping jadinya jadi isu apa menteri pertanian bisa aja menteri pertanian diimport dari seseorang yang gak paham tentang pertanian tapi kan disitu kartelnya menginginkan supaya menterinya kalau bisa bodo aja nanti kan kartelnya yang hidupkan aktivitas pertanian misalnya atau oligarki tertentu menganggap mudah-mudahan gak penting-penting amat itu menteri kan dirjanya itu kan kita yang pegang jadi sebetulnya kemewahan menjadi menteri itu ya berubah jadi kedangkalan karena ya nanti dapat pin istana masuk keluar istana rampad istana tapi poin apa yang mau diucapkan di istana bagi saya itu gak ada poin lagi mungkin 2-3 menteri aja lah yang betul-betul punya kapasitas disitu yang disebut kabinet jadi Pak Jokowi mestinya rampingkan aja kabinet itu supaya betul-betul terlihat sebagai second kabinet kabinet ahli itu 2 menko yang pintar disitu yaudah cukup disitu lalu 3-4 menteri tenis yang lain jadi dirjen aja oke tapi kan logika kekuasaan dan dengan logika publik itu selama ini memang tidak pernah berjalan beriringan jadi ya kalau sekarang misalnya mereka sibuk soal risiko kabinet bagi rakyat yang penting bagaimana gua makan apa besok dia gak bertulis siapapun yang jadi menterinya bagi mereka yang penting bisa makan aja bukan sejahtera deh ya itu sampai di daerah begitu jadi kalau disebut ya hirup itu gak ada pesta demokrasi itu kalau pesta di dapur itu gak betul-betul dapurnya gak bisa masak buat satu hari jadi kita ingin lihat sebetulnya di ujung tahun ini ada satu semacam pembelajaran politik bahwa kehidupan rakyat itu akhirnya tidak ada kaitannya dengan apa yang diputuskan di elit itu jadi rakyat boleh berpikir sendiri elit boleh punya ambisi sendiri tapi itu kalau gak terkait artinya Indonesia itu udah mati bukan lagi harga mati yes oke terima kasih Bung Roky dan supaya dia bisa NKRG harga hidup kita mulai semuanya dengan 0% hidup bukan dari 0% yes yoi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati